Pemirsa wartawan yang tergabung di dalam persatuan wartawan Aceh Timur atau pesawat menyalurkan sejumlah bantuan sembako. Bantuan tersebut diberikan kepada anak keterbatasan atau disabilitas yang ada di desa Gampung Tanjong dan desa Senebuk Rambung, Kecamatan Idiray, Kebupaten Aceh Timur. Penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan disabilitas merupakan inisiatif rekan-rekan persatuan wartawan Aceh Timur untuk meringankan beban warga kurang mampu dalam suasana bulan suci Ramadan dan dalam masa pandemi COVID-19. Jenis sembako yang diberikan adalah beras, telur, mie instan, minyak, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Semako pertama disalurkan kepada Yusnidar, warga desa Gampung Tanjung yang berprofesi ibu rumah tangga dan suaminya penjualan ikan keliling. Menghidupi tujuh orang anak yang masih kecil, tiga orang anaknya lumpuh dari lahir dan keterbatasan untuk berjalan. Sementara itu penerima bantuan kedua, Nazarudin, 24 tahun, warga desa Senebuk Rambung, kecematan Idiray yang mengalami lumpuh dan tak mampu berjalan dan terpaksa berbaring akibat kakinya kecil sejak usia 15 tahun. Ketua Persatuan Wartawan Aceh Timur, Sene Henry, berharap bantuan yang disalurkan tersebut dapat meringankan beban warga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kondisi wabah COVID-19. Wartawan Aceh Timur atau pesawat menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu yang memiliki tanggungan anak keterbatasan diri di Gampung Tanjung dan di Gampung Senemuk Rambung. Kita berharap bantuan seala kadar ini bisa meringankan beban warga kurang mampu dalam keadaan di landa wabah virus corona saat ini. karena otomatis pendapatan masyarakat pada terganggu akibat wabah virus corona ini. Karena itu kita berharap bantuan seala kadar ini dapat meringankan beban mereka. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga yang ada di rumah ini telah dapat bantuan seperti ini. Dari Kepatai Naceh Timur, Muhammad Maulidin Ainyus memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.